Selamat siang, topik kali ini kita akan membahas tentang keseimbangan lintasan atau line balancing dengan metode coba-coba atau trial and error disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono, Politeknik Negeri Malang, Indonesia. Pokok bahasan pendahuluan, definisi keseimbangan lintasan, metode trial and error, contoh soal ringkasan soal-soal latihan. Diharapkan setelah selesai membahas topik ini, Anda dapat menjelaskan tentang pengertian keseimbangan lintasan, yang kedua menjelaskan tentang tahapan perhitungan keseimbangan lintasan, menjelaskan tentang contoh soal keseimbangan lintasan menggunakan metode coba-coba, membuat kesimpulan hasil perhitungan tentang solusi keseimbangan lintasan menggunakan metode coba-coba. Pendahuluan Beberapa kegiatan di berbagai universitas, ada kesenjangan durasi di dalam melakukan perjaan. Yang kedua, adanya perbedaan waktu proses dari masing-masing aktivitas. Beberapa contoh adalah sebagai berikut. Petugas kebersihan, klinik servis, memiliki waktu proses yang singkat. Ada kemungkinan hanya melakukan pekerjaan beberapa jam, di awal kantor akan buka, dan di akhir setelah kantor akan tutup atau disela-sela itu. Jadi waktunya mungkin terlalu singkat. Yang kedua, satuan pengamanan, Satpam, memiliki waktu proses yang singkat. Pekerjaan hanya dilakukan pada saat melakukan inspeksi atau keliling beberapa gedung perkantoran untuk melakukan pengamanan. Ada kemungkinan hanya melakukan pekerjaan beberapa jam saja, setelah itu tidak melakukan kegiatan. Sekretaris dan staff administrasi ada kemungkinan melakukan pekerjaan dari awal, kantor buka, hingga kantor akan tutup. Guru atau dosen, tengah-tengah pendidik, ada kemungkinan melakukan pekerjaan selama lebih dari 20 jam per minggu. Bahkan lebih apabila untuk guru kelas, untuk guru tingkat SD, SMP, SMU, dan SMK. Ada kemungkinan pekerjaan dilakukan mencapai 40 jam seminggu. Perlu usaha untuk mengembangkan total waktu proses di salah-salah waktu non-produktif. Seorang tenaga kerja dapat diberikan beberapa kegiatan yang lain, sehingga ada keseimbangan total waktu operasi atau pemprosesnya dengan tenaga kerja yang lain, seperti untuk satpam, membuat amplop untuk gaji karyawan, dan dilakukan di salah-salah waktu non-produktifnya atau membuat, dan memelihara taman atau menyeram bunga untuk cleaning service. Masalah keseimbangan lintasan perlu mendapatkan perhatian yang khusus pada lintasan perakitan produk, selain beberapa persoalan produksi yang lain, yang lebih kompleks di perusahaan. Definisi keseimbangan lintasan, metode keseimbangan lintasan perakitan suatu produk, merupakan salah satu metode yang digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan lintasan perakitan yang berkaitan dengan aspek waktu pemrosesan atau waktu operasi. Tujuan utama daripada keseimbangan lintasan adalah satu, mengurangi atau meminimasikan waktu menganggur, idle time pada lintasan yang dilalui benda kerja. Yang kedua, menentukan atau menghitung efisiensi dari masing-masing stasiun kerja di dalam lintasan produksi, atau overall efisiensi juga dapat dihitung. Menentukan jumlah stasiun kerja dan waktu siklus perakitan. Yang keempat, menentukan total waktu pemrosesan suatu produk. Data keseimbangan yang dibutuhkan adalah kecepatan atau volume atau kapasitas produksi. Yang kedua, macam operasi pemrosesan, serta urutan ketergantungan antara operasi satu dengan yang lainnya. Waktu pemrosesan atau processing time untuk setiap operasi. Beberapa metode yang akan diperkenalkan yaitu metode coba-coba, trial and error teknik. Yang kedua adalah metode bobot posisi atau rank positional width, atau RPW, metode Kilbridge-Western, atau Kilbridge-Western juristik teknik. Saat ini, kami akan membahas tentang metode yang pertama, yaitu metode coba-coba atau trial and error teknik. Metode coba-coba atau trial and error teknik, metode ini merupakan salah satu metode yang paling sederhana untuk jumlah operasi yang setidak banyak atau sedikit. Untuk jumlah operasi yang banyak atau kompleks, akan membutuhkan waktu pengolahan yang lama. Dapat menggunakan metode yang lain dengan menggunakan perangkat komputer. Langkah-langkah di dalam melaksanakan atau solusi dalam penyelesaian menggunakan kesempatan dengan menggunakan trial and error teknik. Yang pertama, mencatat semua operasi atau elemen kerja yang dibutuhkan. Yang kedua, mencatat semua urutan operasi dan batasan operasi. Operasi yang mendahului atau operasi yang mengikuti pada diagram presiden. Menentukan waktu siklus dengan memperhatikan waktu operasi yang terlama atau operasi yang memberikan bottleneck. Yang keempat, menentukan dan mengatur operasi-operasi dengan menggabungkan, membagi dan mengkombinasikan satu atau beberapa operasi ke dalam satu atau beberapa stasiun kerja, sehingga diperoleh total waktu siklus dalam satu stasiun kerja mendekati atau sama dengan waktu siklus operasi yang terlama atau cycle time. Yang kelima, gambarkan presiden diagram dari lintasan produksi. Yang keenam, di dalam penggabungan beberapa operasi ke dalam satu stasiun kerja, antara operasi yang mendahului dan operasi yang mengikuti, tidak terlalu banyak operasi di antaranya. Pengertian diagram presiden atau presiden diagram merupakan gambaran suatu grafis dari suatu urutan operasi serta ketergantungannya, mirip dengan network planning, perencanaan jaringan kerja. Diagram presiden merupakan operasi proses chart OPC pada posisi yang direbakan atau horizontal, di mana tanda inspeksi dan beberapa atribut dihilangkan kecuali atribut waktu proses. Pemperasimul yang digunakan pada diagram presiden gambar 1 dapat dilihat gambar 1 adalah sebagai berikut. Satu simbol sekimpat atau lingkaran dengan huruf atau angka di dalamnya menyatakan nama dari suatu operasi dalam satu lintasan perakitan atau produksi. Tanda panah menunjukkan ketergantungan kepada satu atau beberapa operasi dari suatu urutan proses. Artinya, bahwa operasi yang berada pada pangkal simbol atau simbol panah merupakan operasi yang mendahului operasi yang berada pada ujung panah. Angka yang terletak di atas simbol sekimpat atau lingkaran menyatakan waktu baku atau proses dari masing-masing operasi. Pengertian waktu menganggur dan efisiensi. Waktu menganggur atau balance delay merupakan ukuran kesimbangan lintasan suatu oleh kata perakitan yang merupakan penyumulan waktu menganggur idle time pada suatu lintasan yang dinyatakan sebagai persentase pemakaian waktu pada lintasan. Efisiensi stasiun kerja merupakan rasio antara jumlah waktu proses pada satu stasiun kerja dengan waktu siklus. Dikalikan 100%. Efisiensi keseluruhan merupakan rasio antara jumlah seluruh efisiensi stasiun kerja dengan dibagi dengan jumlah stasiun kerja dalam bentuk persen. Beberapa formula untuk menghitung waktu menganggur dan efisiensi. Yaitu waktu menganggur atau D balance delay sama dengan D sama dengan N kali C dikurang sigma TI. TI adalah waktu proses masing-masing operasi di mana I berjalan 1-N dibagi N kali C kali 100%. Lumus yang kedua adalah efisiensi stasiun kerja ETA-I ETA-I sama dengan tanda waktu proses pada stasiun kerja I jumlah waktu proses pada stasiun kerja ke I dibagi jumlah stasiun kerja dalam persen. Yang ketiga efisiensi keseluruhan adalah ETA-O sama dengan jumlah efisiensi stasiun kerja dibagi jumlah stasiun kerja dalam persen. Di mana D adalah waktu menganggur atau balance delay persen, N adalah jumlah stasiun kerja, C adalah waktu siklus dalam satu. Dalam hal ini waktu proses terlama berdetik. Sigma TI adalah jumlah semua waktu proses dalam detik misalkan atau satuan waktu T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4 dan seterusnya. PI adalah waktu proses ke I di mana I sama dengan 1, 2, 3, 4, sampai N. Contoh perhitungan metode coba-coba. Diketahui suatu industri mematanggap pembuatan kerajinan simpoa. Beberapa proses yang dilakukan dapat dilihat pada tabel 1 dan gambar 1 dan 2 dengan satuan waktu dalam detik. Pertanyaan dengan menggunakan metode trial and error adalah susun stasiun kerja, hitung waktu siklus, hitung persentase, waktu menganggur, dan hitung efisiensi. Inilah daftar kegiatan yaitu membuat manik-manik, menghaluskan permukaan, mengeper, melubangi, menghaluskan frame, dan seterusnya. Ini adalah contoh simpoanya. Ini adalah frame kiri, frame kanan, dan seterusnya. Ada manik-manik, ini adalah manik-manik, dan ada porosnya. Di sini ada paku yang dipor, dan seterusnya. Dia akan berhasil di perakatan simpoa. Di sini kita lihat bawah ada raw material, ini ada finish product. Kegiatan A diikuti oleh B, K, dan N, O, P. Kegiatan C adalah diikuti dengan C kegiatan atau operasi C, operasi K, operasi N, operasi DO, operasi P. Demikian seterusnya. Sehingga ini diketahui adalah A, C, D, E, G, H adalah operasi yang tidak ada awal, operasi awal. Tidak ada yang mendahului. Demikian seterusnya. ini kalau total waktu pemrosesan adalah 60-600 detik dengan jumlah operasi 16 jumlah stasiun kerja satu, ini satu stasiun kerja. Apabila stasiun kerja itu dikerja oleh satu orang, maka ini dikerja oleh satu orang. Misal, berikutnya kita akan membuat stasiun kerja. Yang pertama acuannya adalah dicari waktu terlama dari 16 processing time, waktu proses. Yaitu CT adalah 90 90 detik ini D adalah digunakan sebagai stasiun kerja satu. Kemudian stasiun kerja dua dengan coba-coba adalah A, B, C. Waktu stasiun kerja dua cycle time-nya adalah 86 detik. Sedangkan stasiun kerja satu adalah 90 detik. Kita lihat. Tidak diajurkan bahwa setelah A itu digabung dengan P. Tidak diajurkan. Yang stasiun kerja tiga adalah E, F, J. Ini E, J. Kita bisa lihat. Ini cycle time-nya 86 yaitu 30 tambah 33 ditambah 22. 85. Langkah berikutnya adalah stasiun kerja empat, yaitu G, I, dan K. Waktu siklusnya atau cycle time-nya 21 tambah 37 tambah 22 adalah 80. Berikutnya adalah stasiun kerja lima, H, L, M, yaitu 45 ditambah 22, ditambah 89 detik di stasiun kerja lima. Stasiun kerja enam adalah proses N sendirian ini. Proses N adalah misalkan saja N adalah mengebor frame kiri untuk pago. Karena waktunya cukup lama, maka dia menjadi stasiun kerja sendiri, yaitu stasiun kerja enam, workstation enam, dengan cycle time adalah 86 detik. Berikut adalah stasiun kerja tujuh, yaitu operasi O dan P, yaitu 21 detik tambah 63 84 detik cycle time-nya untuk waktu workstation tujuh. Bila digambarkan dengan seperti ini, maka kita bisa buat. Ini adalah stasiun kerja satu mestinya. Ini stasiun kerja satu, stasiun kerja dua, ini waktunya 86, ini adalah 90, kita lihat waktu-waktu cycle time-nya 85, 90, 89, 86, 84 untuk stasiun kerja tujuh. Kita lihat waktu menganggurnya, kalau cycle time-nya 90, maka menganggurnya dia empat detik, ini nol, kerja terus, nggak sempat berhenti. Ini 90 kurangi 85 adalah 5, ini 90 kurangi 80 10 detik, ini 90 kurangi 81, 90 kurangi 86, 4, 90 kurangi 84 adalah 6 detik. prosentasenya adalah 86 dibagi 90 sama dengan kali 100 persen adalah 95, 556 ini 90 dibagi 90 kali 100 persen adalah 100 persen ini 85 dibagi 90 kali 100 persen diperoleh 94, 44 80 dibagi 90 dikalikan 100 persen sama dengan 88 8 889 persen 89 dibagi 90 kali 100 persen adalah 98 88 84 dibagi 90 kali 100 persen adalah 95 554 terakhir stasiun kerja 7 adalah 84 dibagi cycle time yang terlama 90 adalah kali 100 persen 93 33 nah ini diperoleh balance delay ini 4 tambah 0 tambah 5 tambah 10 tambah 1 ditambah 4 ditambah 6 dibagi 7 diperoleh 5 5 persen sedangkan overall efisiensi adalah 95 55 6 tambah 100 persen tambah 94 4 dan seterusnya ditambah 93 3,33% diperoleh 94 44 persen dibagi 7 nah kita melakukan modifikasi jadi stasiun kerja 1 adalah D stasiun kerja 2 yang semula adalah ABC digeser menjadi ACF demikian juga stasiun kerja 3 maka diubah BCC dan seterusnya maka tampak disini adalah idle time yang semakin sempit kalau tadi adalah selisihnya waktu adalah 10 detik ini 9 detik kemudian diperoleh efisiensinya overall efisiensinya adalah 95,24 untuk menghitung masing-masing kita tadi sudah dilakukan mudah sekali berikutnya kita bisa hitung dengan tabel ini kita diperoleh overall efisiensi adalah 95,24% sehingga waktu menganggurnya adalah 0 tambah 7 tambah 2 tambah 2 tambah 4 tambah 9 tambah 6 dibagi 7 adalah 4,25 detik dalam bentuk prosen adalah diperoleh ini 4,74% kesimpulan stasiun kerja adalah jumlah yang 7 waktu siklus adalah 90 waktu menganggurnya adalah 4,2 detik atau rata-rata waktu menganggur adalah 4,73% efisiensi keseluruhan adalah 95,24% ini solusi yang lain kita peroleh ini modifikasi jadi sehingga disini diperoleh idle time nya 8 dari sini kita bisa modifikasi semakin sempit waktu menganggur antara satu dengan yang lain hasilnya masih sama 95,24% kesimpulannya adalah ini ringkasan topik ini membahas tentang kesimpulan lintasan macam metode kesimpulan lintasan presiden diagram formula kesimpulan lintasan metode trial coba-coba contoh soal tahapan metode trial dan error soal soal latihan tadi saya sampaikan adalah ini kemudian ada soal soal latihan jadi ada beberapa contoh ada lihat contoh soal ini adalah presiden diagram jadi soal nomor 7 dan berikutnya ini adalah contoh daripada figura foto dengan bahan baku ini adalah aluminium kemudian ini stasiun kerjaan berikutnya ini ada presiden diagram soal yang berikutnya ini ada daftar pustaka David Bedworth Kostas kemudian saya sendiri Bambang Sugiyono Agus Purwono disampaikan oleh Bambang Sugiyono Agus Purwono Tenaga Pendidik di Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang Indonesia S1 di Universitas Brawijaya Fakultas Teknik Universitas Brawijaya S2 di ITB Tb Pasar Sajanan Teknik dan Manusia S3 S3 di Brawijaya Universitas Brawijaya Program Doktor Immun Management di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Disertasi adalah tentang Strategi Management Beberapa kegiatan mengikuti program Sandwich Live di Lathrop University Melbourne tahun 2009 di Australia Beberapa mata kuliah yang diampu kewirausahaan manajer produksi metodologi riset termodiamika sistem manajer manajer butuh statistical quality control pemrograman linear kepemimpinan dinamika perubahan perbindahan panas computer programming pemodelan sistem kemudian teknologi mekanik matematik dan maintenance management serta yang terakhir adalah manajemen perusahaan dan manajemen pemasaran ini adalah periodata berkaitan tentang kegiatan internasional juga buku yang telah dipublish kemudian sempat menjadi pembicara di beberapa internasional conference sebagai speaker di beberapa internasional conference sebagai ketua panitia di beberapa internasional conference juga sempat mengikuti beberapa kegiatan sosial tentang HIV AIDS yang di Bangkok dan di Bangkok Thailand dan Wuppertal Jerman yang disponsori oleh badan BP yang mengurusi AIDS HIV AIDS terima kasih atas perhatiannya jangan lupa subscribe komen like and share Bambang Sukiono Agus Porono sekali lagi terima kasih di